Intro Pagi saya, Semanam adalah benar-benar sekolah paling Paling, paling Dari kelas 1 sampai kelas 3 Setiap daunnya gak pernah, gak ngerasain yang namanya di strap Apalagi yang namanya kelas 3 Kenangan banget sama Bu Marta I love Bu Marta Bisa menambah teman Dan teman di SMA itu sangat, tingkatannya sangat kuat Kesan-kesan saya di sekolah SMA 6 Ada yang buruknya, ada yang bagusnya Kalau yang buruknya seperti saya, celana habis 12 Dipotong sama guru kesayangan saya Pak Bodi Rambut juga sering kenal Pokoknya mah, terpahir banyak banget kesan Pengalaman-pengalaman yang bahagia, semuanya Yang pertama, bisa bertemu sama Doi Dari segi prestasi eskot Eskotnya ter 13 senja Terus, ketemu sama guru-guru yang baik Yang galak, ah segala rupa Apalagi Pak Budi Ada sih yang baik sama guru-guru Kalau yang baiknya ya, saya akan ketemu sama teman-teman ya Teman-teman, ada yang teman dari kelas 10 sampai sekarang juga masih kelas Kesan terbaiknya itu mungkin ketika berada di organisasi, terus berada di teman kelas yang nyaman Karena teman-temannya juga perempuan banget Kurang perusamaan juga, tapi gak apa-apa Kita juga senang bisa nama-nama teman, bisa berbagi cerita sama mereka Celana dirajia, rambut dirajia, sabun diambil, jam juga diambil, kecamatan patah, teman gak ada Maunya apa? Saya maunya semangat semakin baik Kenangan terbaik Salah satunya, saya masuk ke kelas 11 Pertama 11 Sipanam Di sana saya masuk, langsung disambut Karena saya enak baru kan Pas main belakang tuh Disambut sama teman-teman saya Pertama yang paling bojok nih Sekarang satu kelas lagi dengan saya Putih Abu Masa dimana semua siswa Memiliki masa bermain yang enak Main yang enak Jangan lupa Menurut bagi saya gokil Aku paling suka guru di S Manem itu budi ke Gak tau kenapa Kayak paling deket sama anak-anak Paling humble, paling ngerti sama semua siswa-siswinya gitu Semuanya, tapi semuanya baik ya Kalo bagi aku, guru terbaik itu Pak Yayan Karena Pak Yayati itu sabar banget kalo ngajarin muridnya itu Kalo gak ngerti itu, Pak Yayati itu gak pernah marah Menurut saya Gua sih sih paling best lah Disiplin Tegas lah pokoknya segalanya Gurunya tuh kalo lagi ke ulangan ya Pasti gini Keliatan ada yang nyampe langsung Kamunya kan? Langsung gua aduh Langsung patah singin Gak bisa ulangan Ulangannya langsung disomek Kalo buat guru terbaik sih Ibu Nunung pastinya Ibu Nunung Rosmiyati Nah itu asalnya Bener-bener baik banget Emang pernah juga kan mengalih selasin kita Terus emang orangnya tuh royal banget Bener-bener baik Udah nganggap itu kayak enak sendiri Dan kita juga udah nganggap itu kayak ibu sendiri Pak Cipta Bu Ani Bu Ani Bu Yati Alasannya saya sama ayah Karena waktu kelas sembah itu terharu banget ya Waktu ulang tahun Dia marah-marah Pertamanya Namun Teman-teman yang masih surprise Wow ternyata Oh Bu Ani terbaik udah cantik Jadi pengajiannya enak Kalo Pak Cipta Udah suaranya bagus Terus udah kayak ayah Udah kayak ayah Udah kayak ayah Afgan Afgan Waktu kelas satu Bapak Hendrik Bapak Eboy Bapak Hendrik Bapak udah pensiun Jadi gak apa-apa Saya tetep mengenang Bapak Tapi belum mending aja Mengenang Bapak Kalo buat saya Guru favorit saya tuh Bu Ayu Dia tuh adalah guru Kelas 10 saya Dia guru baik banget Menurut kita sih guru yang Paling baik itu semuanya Baik-baik Cuman yang Buat semangat itu Makan Dina Gue rumah tempat dikak Itu ganteng Jadi kita semangat Seger lagi Gak ganteng Saya sih lebih ke Pak Cipta Pak Cipta Dari proses belajarnya juga enak Sama Bu Cika Bu Cika itu sukanya Kalo gak masuk belajaran Seru banget Bu Cika Sering gak masuk Bu Cika Bu Dike Bu Dike Bu Dike itu selalu Merehatikan Dalam Sisi penampilan Dan Pak Budi itu Pasti Melihat dari Segi celana Rambut Lalu Sampai Kaos kaki Kaos-kaki juga Pasti diperiksa sama Pak Budi Karena Aduh Paling Sering banget Itu ngerasain Yang namanya di Strap kejarinnya itu pake turbo gitu kecepatan 120 meter kecepatan dengan gayanya yang khas itu loh nol 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 dan tugasnya itu loh aduh gak kira-kira powerpoint terus di print di print ampun yang saya nge-fans itu Pak Budi is the best Pak Budi sih, Pak Budi yang paling the best lah walaupun galak dia sayang Pak Budi, karena kami itu bagaikan buronan yang sedang dicari oleh kondisi khusus cowok itu banyaknya dicari oleh Pak Budi padar Budi Pak Budi yaa, butin saya suka banget kalo pelajaran matematika itu rasa lama waktu itu BMP karena kenapa setiap pelajaran masuk itu kalo misalnya dia udah masuk aja ke depan kelas semuanya langsung diem dan karena emang suarsana pelajaran itu tegang takut main tunjuk juga kan kalo masih tugasnya suka lah kira-kira banyak banget giyos terimakasih banyak buat semua temen-temen yang udah selalu bareng sama kita main semuanya nakal bareng, rajin bareng ngerjain tugas bareng jangan lupain Hyriel karena Hyriel itu yaa inilah adanya Hyriel yaa biasa itu lah itu karakter Hyriel yang selalu ngecapruk gitu apapun itu karakter Hyriel itu yaa pasti jangan lupa lah gitu lah pastilah jangan lupa apa namanya itu buat yang udah lulus gimana? jangan pernah lupain kita jangan pernah lupain kita terus sukses selalu oke selalu diberikan kesehatan amin diberikan hizki yang melimbang amin salam juga buat seanggatan semoga kalian sukses terus masuk ke universitas yang kalian inginkan amin pokoknya mah yang terbaik buat kalian buat temen-temen terima kasih buat ikan taunya suka lupanya juga diterima Alhamdulillah dan aku yakin sih bakalan kangen sih ya nanti kalo misalnya udah lulus jangan lupain kenangan kita semua lulusan utamanya dan semoga pas kalian lihat video ini kalian bisa inget lagi masa SMA terutama buat channel kami dan buat temen-temen semuanya temen-temen juga makasih 3 tahunnya makasih banyak buat temen-temen khususnya temen-temen saya ini yang umumnya buat semua angkatan SMA 6 tahun ajaran saya terima kasih 3 tahun ini udah kasih kenangan lah ibaratnya karena masa SMA itu emang masa-masanya yang tidak bisa dirupakan jadi saya terima kasih banget sama kalian semua satu angkatan SMA negeri buat temen-temen yang udah berjuang bareng selama 3 tahun jangan lupa terus ya pokoknya jangan lupain kita ketemu tinggal hafal aja sampai bareng semoga masuk ke universitas yang kalian mau cina-cinanya tercapai juga buat temen-temen yang sudah lulus terus sama udah keterima apol akmil dan sudah sukses di kuliah atau dimanapun semoga jangan lupa ke temen-temen yang lamanya dan terima kasih buat semua guru-guru yang udah mendidik kita sampai kita mau lulus sekarang insya Allah semua yang bapak ibu ajarin bakal berguna buat kita semua amin makasih juga buat guru-guru yang udah ngedidik saya yang udah ngedidik saya sampai saya kayak gini dari yang asalnya saya benar-benar bad boy jadi insya Allah menjadi lebih baik buat guru-gurunya terutama ibu-guru terimakasih ibu ibu udah baik banget terus buat pak cinta juga buat ibu sukarmi buat semuanya pokoknya ibu-gurunya terimakasih terus selama 3 tahun ini doanya supaya ke depannya masih baik sehat terus ngajarnya juga ya mungkin semangat terimakasih ibu bapak ibu semuanya sukses terus banyak umur maafin kita maafin selama 3 tahun suka nyakitin kata-kata baik dirilaku terutama ya buat pak budi maaf banyak apa sih suka bandel gitu ngelanggar peraturan semuanya semua guru semoga sukses semoga ibu-ibu guru yang ibu bapak guru yang udah ngajarin kami dari awal dari kelas 10 sampai kelas 12 ini semoga panjang umur sehat selalu sehat selalu tetap dikasih terimakasih terimakasih kepada guru-guru yang sudah mengajarkan kami bertiga secara sabar dan penuh kasih sayang dan saya juga minta maaf buat guru yang bila ada kata-kata salah dari saya atau kurang berkenan dari saya mohon mohon dimaafkan terima kasih terima kasih mati treksa city dan aku salam history number one jiwa mantap jiwa jaya nai nai matau nai 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 Terima kasih. Terima kasih.